Partai Persatuan Indonesia Kota Pontianak resmi menyatakan dukungan kepada pasangan calon wali kota nomor urut 2, Edi Rusti Kamtono dan Bahasan. Dukungan ini diberikan atas kesamaan PC dan misi yang ditawarkan oleh Paslon. Selain itu keputusan diambil juga berdasarkan amanah dari Ketua Dewan Pimpinan Pusat. Kalau sayap internal udah tegak lurus. Itu Pak Ketum sudah membuat surat keputusan, tidak lagi ada cerita kader, caleg perindo, pengurus perindo termasuk sayap segala macam itu yang tidak mendukung pasangan ini. Kita dari perindo tegas, kita tegak lurus dari atas sampai ke bawah dan sampai ke simpatisan. Itu kita harapkan untuk melakukan dukungan kepada Pak Edi Basang. Sementara itu Edi Rusti Kamtono menyambut baik dukungan yang diberikan. Pihaknya mengaku telah sejak lama melakukan komunikasi politik dengan perindo. Dengan tambahan partai pengusung ini akan menambah keyakinan melangkah maju memenangkan pilkada tahun 2018. Selama ini kita sudah melakukan komunikasi politik dengan dibuktikan dukungan partai perindo yang lolos sebagai partai untuk mengikuti pilkada, 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 pemilu atau pemilu 2019. Saya bersyukur dan terima kasih atas dukungan ini. Tentunya ke depan kita harus bersama-sama bekerja untuk memenangkan pasangan Edi Basang. Dan selanjutnya kerja tim ini kalau seandainya terpilih nanti, kita akan membangun kota ini bersama-sama. Sebagai bentuk gebrakan awal, dalam waktu dekat perindo akan melakukan deklarasi dukungan secara resmi pada masyarakat. Termasuk turut melibatkan semua organisasi sayap serta komunitas yang mendukung Edi dan Bahasan. Dian Setiawan, Kompas TV Pontianak